Rabu malam, sidang ke-16 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama berakhir. Kuasa hukum terdakwa hadirkan 7 saksi ahli dalam persidangan ini, namun hanya 6 dari 7 saksi yang didengar keterangannya. Dalam sidang para saksi ahli yang terdiri dari ahli agama Islam, psikologi sosial, ahli bahasa, dan ahli hukum pidana, sepakat Ahok tidak menistakan agama. Pak Ahok itu tidak menyebut ulama atau tidak menyebut siapa. Jadi dia tidak, menurut pemahaman saya, itu dia, Pak Ahok, beliau itu sedang menggerik atau tidak setuju dengan para politisi yang menggunakan ayat tertentu untuk kemendingan politik. Jadi tidak sama sekali Pak Ahok tidak menghina Al-Quran, Al-Ma'idah 51, tidak. Sidang ke-16 kasus sedugaan penodaan agama ini juga diwarnai sebuah insiden. Seorang wanita kedapatan membawa senjata tajam sangkur yang dibungkus dalam sajadah merah. Senjata ini terdeteksi saat melalui metal detektor. Dari atribut yang digunakan, wanita ini mengaku sebagai simpatisan Ahok Jarod. Namun hal ini disanggah oleh tim relawan. Selanjutnya wanita yang diketahui bernama Retno Wahyu Purwaningsi ini dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa motifnya. Pekan depan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan barang bukti. Rencananya putusan sidang akan dibacakan pada 9 Mei mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.